Galangan kapal yang dibuat Syekh Panjigu Milang membuat kagum Dahlan Iskan saat berkesempatan melihat langsung proses produksinya. Galangan kapal Al-Zaitun ini, sedang membuat dua unit dengan ukuran 600 gros ton. Bisa jadi yang terbesar untuk ukuran kapal nelayan, karena lazimnya hanya 300 gros ton. Tidak sekadar besar, kapal ukuran 600 gros ton ini, bila dimiliki nelayan Indonesia, bakal mengubah peta ekspor ikan. Apalagi kalau ditempatkan di laut sekitar Ambon, Laut Arafuru dan lainnya. Lokasi galangan kapal Nanmega itu, berada di Jalan Kertawinangun, Blok Cibiuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Saat berkunjung ke PT Pelabuhan Samudera Biru Mangun Kencana, Dahlan Iskan sempat melihat kapal berukuran 600 gros ton yang demikian besar itu. Yang bisa berlayar berhari-hari mengarungi lautan. Kapal tersebut rupanya sudah diproduksi sejak tahun 2021 dan praktis hampir selelesai. Panjangnya 58 meter dan untuk naik ke atasnya harus memakai tangga. Proses pembangunannya juga melibatkan alat berat seperti kren dan lainnya. Tanpa perangkat tersebut, tentu tidak akan bisa membuat kapal nelayan ukuran tersebut dengan demikian cepat. Sheikh Panji Gumilang mengatakan, galangan kapal tersebut nantinya akan memproduksi banyak kapal dan terintegrasi dengan pusat perikanan terpadu di atas lahan 350 hektare. Teknologi pendinginan canggih yakni air blast freezer dengan suhu minus 60 derajat Celcius. Dengan demikian, penyimpanan ikan akan lebih baik, dan kualitasnya bakal bisa bertahan. Menariknya, Sheikh Panji Gumilang mengaku, semua keperluan pembangunan kapal tersebut dikerjakan sendiri. Termasuk desain dan hal teknis lainnya. Semuanya ini kami kerjakan sendiri, sampai pasang fiber. Desain kita kerjakan sendiri, justru yang punya tamatan sekolah pelayaran belum pernah membuat kapal, katanya. Sheikh Panji Gumilang mengaku, cita-cita membangun galangan kapal sebenarnya sudah ada sejak awal dirinya membuat mahat al-zaitun. Cita-cita itu, terpendam sekian lama. Hingga akhirnya bisa diwujudkan saat usianya telah mencapai 76 tahun. Bahkan, kata dia, sebentar lagi LKM al-zaitun akan membuat pusat industri perikanan terpadu, dengan luas lahan 350 hektare dan 75 persen sudah dibebaskan. Kita beli secara bertahap, ada yang jual kita beli. Terus seperti itu, tanda Sheikh Panji Gumilang. Usai melihat galangan yang sedang memproduksi dua unit kapal ukuran 600 groston itu, Dahlan Iskan menilai, ini bakal menjadi solusi untuk ekspor ikan dari Indonesia. Sebab, selama ini ekspor ikan dari Indonesia memang memiliki tonase yang sangat besar. Tetapi tidak diimbangi dengan nilai rupiahnya. Kesulitan terbesar adalah nelayan menggunakan kapal tanpa cold storage, karena kapalnya kecil. Akhirnya kualitas ikan ketika sampai pelabuhan turun. Karena itu harganya murah, kata Dahlan Iskan, di Indramayu. Karena itu, kata Dahlan, jumlah ekspor ikan Indonesia dalam bentuk ton tinggi sekali, tapi nilai rupiah yang diterima kecil. Ini solusi, karena umumnya kapal itu 300 ton. Tapi kapal ini 600 ton. Sehingga bisa berada di tengah laut 15 hari, baru ke pelabuhan, katanya. Selama 15 hari itu, di kapal ikan ditempatkan di ruang pendingin dengan suhu minus 60 derajat Celsius. Sehingga menjaga kualitas tetap baik. Kalau Indonesia punya kapal seperti ini, bisa ditaruh di Laut Arafuru, sekitar Ambon. Maka ekspor kita akan besar dan kualitas bagus, uang lebih banyak, tandasnya. Karenanya, Dahlan Iskan mengungkapkan terima kasih kepada Mahat Al Zaitun, karena telah memproduksi kapal nelayan yang besar. Dahlan Iskan pun tidak berhenti dibuat kagum dengan galangan kapal milik Al Zaitun yang sudah direalisasikan oleh Syekh Panji Gumilang. Terima kasih telah menonton!